Intro Anda kembali bersama kami di Ajo Sore, Pemirsa Ketua Umum PPNU terpilih Yahya Holil Stakuf akan menghidupkan kembali pemikiran Abdurrahman Wahid dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Gus Yahya berharap, pemikiran itu bisa diterapkan di masyarakat terutama warga NU di Indonesia. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, periode 2021-2026 Yahya Holil Stakuf akan menghidupkan kembali pokok pemikiran Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski tidak mudah, Gus Yahya mengaku akan berusaha menghadirkan pemikiran Presiden keempat itu di tengah masyarakat terutama bagi warga NU di Indonesia. Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan sendirian. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu menghidupkan beliau setelah diadakan. Nah, tetapi kita semua masyarakat, 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 masih membutuhkan fungsi Gus Dur. Membutuhkan peran Gus Dur, membutuhkan gagiran Gus Dur. Maka, kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Natut Ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Natut Ulama, layanan yang diberikan di Natut Ulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah, seolah-olah Gus Dur, hajir laki. Sebelumnya, Yahya Setakuf terpilih menjadi ketua umum PBNU dalam muktamar ke-34, Natut Ulama di Lampung. Kakak dari Menteri Agama ini meraih 337 suara, mengalahkan petahana Said Akhil Shirait yang meraih 210 suara. Tim Liputan AY News melaporkan. Pemirsa Program Utama Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, Kiai Haji Yahya Holil Setakuf, adalah menghidupkan kembali Gus Dur. Apa maksudnya? Kami akan bahas lebih lanjut dan kami tanyakan kepada Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Dan kami ucapkan juga selamat, sudah terpilih menjadi ketua umum PBNU untuk periode hingga 2026. Gus, kemarin ada yang menarik ketika disesat setelah pemilihan, ada pernyataan dari Gus Yahya bahwa akan menghidupkan kembali Gus Dur. Maksudnya seperti apa? Apakah pemikirannya kemudian nantinya akan diimplementasikan dalam kondisi saat ini seperti apa, Gus? Ya, kalau kita berpikirkan tentang keberadaan Gus Dur, ada dua komponen utama. Yang pertama adalah idealismenya, dan yang kedua adalah visinya. Idealisme Gus Dur itu adalah kemanusiaan yang inklusif. Bahwa semua yang beliau lakukan adalah untuk kemaslahatan semua orang tanpa kecuali. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, yang kedua, visi beliau. Visi beliau itu adalah visi untuk mentransformasikan konstruksi realitas. Sehingga masyarakat bisa hidup dengan lebih berkualitas, bisa punya kesempatan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Nah, dua hal inilah yang harus kembali diwujudkan dalam kiprah nantotul lama. Sehingga ketika nantotul lama ini bekerja, masyarakat bisa merasakan dampaknya laksana Gus Dur masih hadir bersama kita. Artinya bahwa masyarakat kembali merasakan manfaat-manfaat seperti yang dulu dirasakan pada waktu masih ada Gus Dur. Dan itu tidak hanya untuk, kalau saya tangkap visinya tidak hanya satu golongan ya, tapi semua umat manusia, semua golongan. Baik, Gus, di masa-masa pemilihan, sebelum pemilihan kemarin, kalau tidak salah yang selalu Gus Yahya garis bawahi adalah memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam tubuh NU. Nah, jika dikaitkan dengan program Gus Yahya nantinya, seperti apa untuk program yang paling awal nantinya akan diterapkan? Ya, seperti saya sebut tadi, bahwa visi Gus Dur adalah mendorong terjadinya transformasi di dalam masyarakat. Nah, tentu lama ini misalnya punya 522 cabang di seluruh Indonesia. Jadi, di setiap kabupaten-kota, hampir di setiap kabupaten-kota, kami punya kekurusan, kami punya kader dan aktivis yang siap untuk bekerja di lingkungan masing-masing. Nah, kalau 522 gerakan secara terkonsolidasi untuk mengusung suatu agenda bersama, saya kira dampaknya akan segera terasa sebagai satu dampak yang transformatif secara luas bagi seluruh warga bangsa. Nah, ini yang ingin kami capai ke depan nanti. Baik, Gus ini mungkin banyak juga yang akan bertanya-tanya dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU 2020 hingga 2026. Kita tahu Gus Yahya bukan orang baru di pemerintahan, terakhir kita tahu sudah pernah menjabat sebagai One Impress. Nah, apakah ini artinya di bawah kepemimpinan Gus Yahya bahwa PBNU nantinya akan lebih dalam lagi turun, terjun ke dunia politik tanah air, Gus? Ya, politik tapi bukan politik praktis ya. Saya selalu tekankan berulangkali bahwa nantotul lama harus berhenti menjadi pihak dalam kompetisi politik. Artinya, ya dalam setiap kompetisi politik, nantotul lama ini harus selalu berusaha untuk berfungsi sebagai penyanggah keutuhan. Jadi jangan menjadi pihak, jangan menjadi salah satu kompetitor dalam kompetisi itu. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang kedua nantotul lama harus siap bekerjasama dengan siapa saja, pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, kunci dari kehadiran nantotul lama untuk merajut kebersamaan itu adalah kemampuan menggalang kerjasama dengan semua pihak. Baik, ini artinya hanya penyeimbang begitu, termasuk nantinya di masa politik 2024 begitu? Ya, kalau kita bicara 2024, saya juga sering tekankan juga berulangkali bahwa saya tidak mau ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU. Ya, karena saya khawatir bahwa kalau itu terjadi ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU, maka akan kembali terulang bahwa nantotul lama hanya menjadi bagian dari polarisasi. Bahkan terjadi komunitas NU sendiri terpolarisasi. Nah, ini berbahaya dalam jangka panjang bagi keutuhan bangsa seluruhnya. Nah, maka pada tahun 2024 nanti, saya ingin tidak ada calon presiden akut atau wakil presiden dari PBNU, dan saya akan minta kepada siapa saja yang akan bergabung di dalam PBNU nantinya untuk membuat komitmen ini. Supaya nanti di dalam, ya karena kita masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka-luka polarisasi politik yang sudah terjadi kemarin-kemarin, itu yang pertama. Dan kedua memang dalam jangka panjang, NU harus memikirkan atau harus membangun fungsi politik yang berbeda dari yang sudah-sudah. Karena ini sebetulnya juga perintah dari hasil-hasil mutamar NU sendiri, ketika pada mutamar ke-26 tahun 1979 memutuskan untuk kembali ke Khitoh, mutamar ke-27 tahun 1984 memutuskan rumusan tentang apa makna Khitoh itu, mutamar ke-28 memutuskan tentang panduan berpolitik bagi warga NU. Dan semuanya mengisyaratkan bahwa NU betul-betul harus berfungsi sebagai penyangga keudah. Baik, Gus, banyak pihak dan kita mengapresiasi kepemimpinan Kiai Haji Said Akhil Siraj sebelumnya, dengan kepemimpinan yang luar biasa. Tetapi banyak juga yang menilai bahwa kepemimpinan untuk ketua umum saat ini, tantangannya adalah inovasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, di bawah kepemimpinan Anda, Gus, nantinya mengikuti perkembangan zaman ini, apa yang akan dilakukan, terutama ini di sektor ekonomi dan kesehatan, tidak hanya untuk kalangan NU saja, tapi untuk seluruh masyarakat tentunya, yang akan dilakukan seperti apa? Ya, bagaimana saya singgung tadi bahwa salah satu komponen dari kehadiran Gus itu adalah visi. Dan visi beliau adalah visi transformasi secara luas. Nah, maka yang harus dilakukan oleh Nato Tullah, sekarang tantangan teknologi, tantangan masalah-masalah yang mendasar dalam masyarakat, tentang realitas kualitas hidup masyarakat, ini cuma adalah tantangan-tantangan yang harus dirubah. Harus ditanggapi dengan tepat, dan di mana di situ dibutuhkan perbaikan, harus dilakukan perubahan yang sifat yang transformatif. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh elemen NU ini secara nasional untuk bergerak bersama-sama, sehingga nantinya bisa menghadirkan dampak transformatif, baik dalam soal perilaku masyarakat terhadap teknologi, maupun dalam hal memperbaiki berbagai macam masalah ya, kekurangan yang ada dalam konstruksi sosial masyarakat, ketimpangan ekonomi, ketimpangan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Baik, baik. Gus, kita akan tunggu semuanya itu dilakukan dalam langkah kerja yang nyata bersama NU. Terima kasih, selamat bekerja Gus Yahya bersama NU. Selamat sore, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lain, pebirsa, puluhan seniman menggelar aksi simpatik untuk menggalang dana bagi korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tibur. Mereka juga menyuruhkan kecaman terhadap artis dan seniman yang nekat shooting di lokasi pekuksian. Aksi solidaritas gabungan seniman dari Gerobogan dan Boyolali, Jawa Tengah digelar di desa Sedang Harjo, kecamatan Karangrayung, Gerobogan, Jawa Tengah. Sambil menggelar panggung dangdut, para seniman menggalang dana dari para pengendara yang melintas. Mereka juga berorasi untuk mengecam artis dan seniman yang sengaja shooting sinetron di lokasi pengungsian. Para seniman ini mengaku sangat prihatin dan kecewa, lantaran di lokasi pengungsian masih dalam suasana duka. Saya ikut prihatin dengan adanya teman-teman seniman yang memanfaatkan montum, memontum Lumajang, yang mengadakan shooting film maupun shooting di Lumajang. Ya momennya kurang bagus, saya ikut prihatin apalagi tanpa izin dari video yang punya wilayah di Lumajang. Sebelumnya cuplikan shooting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Unggahan video amatir pada saat shooting dilakukan di depan umum dan disaksikan pengungsi. Kami di sini itu mengungsi, lagi kesusahan. Gak pantas lah kalau ada shooting-shooting kayak film-film atau gimana gitu, itu kurang pantas. Tolonglah untuk yang bersangkutan, hargai kami, hargai perasaan kami, kami lagi bersedih. Pihak rumah produksi sinetron mengaku sudah mengajukan surat izin ke sejumlah pihak dan telah mendapatkan izin dari Bupati Lumajang. Namun Satgas Tangkap Darurat Bencana Erupsi Semeru mengaku tidak pernah menerima laporan. Menerima info itu infonya ACC atau persetujuan Pak Bupati. Dalam diposisi Pak Bupati itu terocap setuju atau ACC. Tetapi dalam keterangan harus berkoordinasi atau melapor ke dan Satgas. Sementara hingga kini korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru bertambah menjadi 51 orang. Lebih dari 10.000 warga mengungsi yang tersebar di 410 titik pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews melaporkan. Pemirsa Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa usai jeda AINews sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di antaranya. Polisi menangkap penganiayaan maja di Medan, Sumatera Utara. Egi Maulana Fikri dipastikan bisa memperkuat timnas di leg kedua Indonesia versus Singapura. Dua informasi ini kami hadirkan bersama informasi lain usai jeda. Terima kasih telah menonton!